Selamat datang di channel SMP Negeri 10 Denpasar. Di kalau ditanya kapan peringatan Hari Ais Sedunia, khas dilakukan tiap tahunnya, pasti sudah banyak yang tahu. Ya, setiap tanggal 1 Desember di berbagai tempat berlangsung peringatan Hari Ais Sedunia atau World Ais Day ini. Tapi, selain Hari Ais Sedunia, sebenarnya ada lagi satu momentum yang tidak kalah pentingnya untuk terus diperingati tiap tahun. Pernahkah Anda mendengar Malam Renungan Ais Nusantara atau sering disingkat MRAN? Kegiatan yang secara internasional disebut Chan Lelik Memorial ini biasanya diperingati setiap tahunnya pada minggu ketiga di bulan Mei. Bisa jadi MRAN tidak sepopuler Ais. Tapi, arti penting MRAN bagi kita semua, terutama para aktivis HIV Ais, orang dengan HIV Ais, Odha, serta orang yang di sekelilingnya merupakan hari yang dapat dijadikan momen untuk memberitahukan kepada semua orang mengenai bahaya HIV Ais dan bagaimana menanggulanginya secara manusiawi. Jika hari Ais sedunia merupakan gerakan yang dibangun dari para tokoh-tokoh dunia, Malam Renungan Ais atau Chan Lelik Memorial. Ini merupakan gerakan dan semangat yang berasal dari masyarakat, dan pada tahun ini MRAN diselenggarakan di SMP Negeri 10 Denpasar. Menurut wakak kesiswaan, Bapak Putu Krishna Sunarjaya menyebutkan bahwa tujuannya dari dilaksanakannya MRAN adalah untuk mengenang saudara, kakak, istri, anak, suami, pak, arus, dan teman dekat yang meninggal karena Ais. Mereka bersama-sama memberikan hubungan kepada orang yang berhubungan dengan HIV Ais, membangkitkan kesadaran akan bahaya HIV, serta membungkak kita semua untuk menerlibat aktif dalam upaya melawan HIV Ais dan Ais. Dari sejarahnya, kegiatan ini pertama kalinya dilakukan di San Francisco, Amerika Serikat pada tahun 1983. Selanjutnya, berkembang menjadi kegiatan internasional di ratusan kota besar dan kecil seluruh dunia. Mereka serentak menyelenggarakan acara ini bersama-sama. Lalu, bagaimana di sini, di tanah air kita, di Indonesia? Sebenarnya kegiatan ini sudah berlangsung sejak 1991. Tapi, baru lima tahun kemudian, tahun 1996, malam renungan Ais Nusantara ini diperingati secara meluas di berbagai tempat. Bukurnasi selaku waka kurikulum dan pembina KSP AN SMK Negeri 10 Denpasar mengatakan melalui MRAN, Kita semua diajak untuk merenungkan sejenak betapa Ais telah banyak merenggut jiwa saudara kita, teman kita, pacar kita, atau keluarga kita. Semangat yang ada di balik renungan ini ajakan bagi kita untuk memberi dukungan kepada orang dengan HIV Ais, OHA, dan orang yang hidup dengan orang dengan HIV Ais, OHA IDHA. Kita juga diajak untuk lebih peduli terhadap masalah Ais dan turut ambil bagian dalam menanggulangi Ais sesuai kemampuankah. Tak, biasanya, penyelenggaraan MRAN sering ditandai dengan menyalakan lilin. Cahayanya memang tidak sebenderang lampu listrik, namun cahaya lilin tetap dapat mengurangi gelapnya tempat hutan. Cahayanya yang menyebabkan memberikan ketenangan bagi mereka yang tidak merenungkan betapa kita masih harus. Terus berjuang mengatasi penyebaran Ais dan Ais di sekitar kita bersama-sama. Setiap Mei berbagai kelosok ini merenungkan makna pentingnya kebersamaan dalam menanggulan yang menyebabkan. MRAN menjadi moment penuhan untuk memberikan penghargaan dan hubungan terhadap teman kita yang telah menikmati. Terus berjuang mengatasi penyelenggaraan dan hubungan terhadap teman kita yang telah menikmati. Terus berjuang mengatasi penyelenggaraan dan hubungan terhadap teman kita yang telah menikmati. Terus berjuang mengatasi penyelenggaraan dan hubungan terhadap teman kita yang telah menikmati.